Jadi ini kita BAI ya, kita BAI untuk mengisi informasi, berita acara informasi, semua keterangan lengkap, kejadiannya gimana, terus juga ada menyerahkan bukti-bukti. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini salah seorang kuburodi yakni Tiara Marlin kembali terpojok karena Emma Waroka mendatangi Polda Mitrujaya untuk melengkapi bukti-bukti laporannya dan supaya laporan tersebut segera diproses. Bukti-bukti yang dibawa oleh Emma Waroka masih terkait dengan kasus fitnah yang menyangkut kemalahannya. Ada video, ada dua video, terus juga ada yang dari TikTok, Instagram, Youtube. Nah, kita lihat aja nanti di depan polisi nanti. Gue pengen tau tuh sumber dari fitnah itu siapa sebenarnya? Sumbernya kan dia udah bikin video bahwa itu bukan dari dia sebenarnya. Kan akan ditanya, dari mana Anda bisa memfitnah bilang berita, menyebarkan berita hoax melalui TikTok Anda dengan menyebut Vanessa Idul sudah hampir 5 bulan dan Bibi itu kemungkinan bukan bapaknya Dede Galak. Nah, itu kan akan ditanya, dia udah bikin video sendiri, coba kalian lihat tuh videonya. Biarpun dihapus, udah gue download. Lu mau hapus, terserah, udah gue download. Udah ada video lu itu udah viral yang lu bilang ambil tiduran tuh dengan kamera gurem lu itu, yang gelap tuh di kamar lu. Oh, itu kan bukan aku, tapi itu kan dari bapaknya. Oh ya, nanti kita tarik sampai ke ujung siapa itu yang memfitnah itu. Dalam kesempatan di Polda itu, Emma Waroka pun membawa segepok bukti-bukti untuk mendukung laporannya dan agar Tiara Marlin segera diproses. Sementara yang terakhir, Tiara Marlin mengaku kebal hukum karena dia keluarga Polri. Dan ini pun membuat Emma Waroka tidak terima dan akhirnya langsung mendatangi Polda Mitrujaya untuk menambah dan melengkapi laporannya. Beberapa bukti yang dibawa Emma Waroka sepertinya adalah screenshot-an dari akun Instagram Tiara Marlin. Yang disitu memang ada foto Emma Waroka dan disana jelas-jelas memuat foto dan memberikan ejekan-ejekan untuk Emma Waroka. Dan jika sudah foto yang dibuat dan itu sudah diunggah di akun Instagram Tiara Marlin, berarti itu sudah masuk bukti perkara yang bisa diajukan dan digugat oleh yang mempunyai foto terhadap orang yang mengunggahnya. Kecuali tidak ada foto dan tidak menyebut nama hanya inisial. Dan ini sudah ada fotonya Emma Waroka yang dipajang di akun Instagram Tiara Marlin. Karena itulah kemudian Emma Waroka kembali mendatangi Polda dan memberikan klarifikasinya di hadapan wartawan agar kasus ini juga segera diproses. Agendanya apa? Iya, jadi ini kita BAI ya. Kita BAI untuk mengisi informasi, berita acara informasi, semua keterangan lengkap, kejadiannya gimana, terus juga ada menyerahkan bukti-bukti. Ada video, ada dua video, terus juga ada yang dari TikTok, Instagram, Youtube, yang berisikan ujaran potensian dan berita bohong. Apa sih Cang yang bikin akhirnya melaporkan PM? Iya, saya suka melihat videonya, terus saya tahu itu berita bohong dan disebarluaskan secara masif. Sehingga saya sendiri juga merasakan sangat pedih ya, sedih dan sakit, sakit hati saya. Karena itu kan sahabat saya Vanessa Angel dan Bibi Andriansya, juga ada Gala Sky. Jadi saya concern dengan mentalnya Gala nanti. Kesehatan Siki, kesehatan mental, Gala Sky. Dengan melihat berita tersebut, jadi saya merasa harus, sangat harus melaporkan ini supaya bisa diluruskan, beritanya tidak benar, dan juga ada efek jerah untuk orang ini yang membuat nama baik Bibi dan Vanessa Angel dan Gala Sky tercoreng gitu. Apa sih yang membuat tercoreng kata-kata? Kata-katanya sangat menghina, seperti contohnya yang ada ya, kurang lebihnya aja ya. Vanessa sudah hamil 5 bulan saat menikah, dan belum tentu bapaknya Didi, Gala Sky itu belum tentu nggak tahu siapa bapaknya. Dan ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Sehingga ini akan berdampak sangat buruk untuk kesehatan sikis mentalnya Gala Sky nanti pada saat melihat itu. Bagaimana perasaannya dia? Ya, sebagaimana perasaannya anak ini? Dan juga akan ke depannya gitu loh, ke depannya pada saat video ini dilihat oleh orang-orang pada saat di sekolah nanti. Apa nggak jadi bahan olok-olok kan? Di sekolah. Kamu bapaknya siapa? Kamu bapaknya siapa? Itu yang saya pikir terus. Makanya ini harus segera diluruskan, dan harus segera dibatah ini gitu, diproses gitu. Termasuk ada perkataan TM itu soal nikah siri. Kenapa? Nikah siri atau apa? Oh nggak ada. Oh nggak ada sih, dia cuma bilang itu waktu nikah udah hamil 5 bulan, dan itu belum tahu tentu bapaknya siapa. Bibi atau bukan, itu ada tuh. Oh itu? Ya. Itu nanti ditulis jelas kok di berita acara informasinya. Jadi sebenarnya klien-klien sudah konsultasi bukan dengan keluarga Bibi sendiri atau? Oh iya jelas pastinya. Pastinya. Tapi apa konsultasi pas penyampaikan video tersebut ke keluarga Pak Haji Paisal? Marah banget, semuanya sedih. Semuanya sedih, kecewa, malu juga gitu. Jadi, apa ya, keluarga tuh bener-bener yang sangat sedih ya melihat itu. Apalagi Gala mungkin sekarang nggak paham. Tapi nanti pada saat Gala sudah sekolah, masuk TK, udah bisa nonton, bisa lihat, ketemu teman-temannya. Nah ini yang kita sangat takutkan gitu loh. Karena suatu, apa pemberitaan dari, yang dibuat oleh Saudara Tera Marlet ini, terakses oleh seluruh orang dimanapun di dunia. Nah ini akan menjadi nanti buat Gala pada saat sekolah, apa nggak jadi bahan olok-olokan. Kalau nggak diluruskan, kalau tidak ada yang mau memproses ini, ini akan tersebar begitu saja dengan liar beritanya. Sehingga nggak mungkin, nggak lah, rekonfirmasi ke semua orang dong. Ini lho akter saya, ini akter saya, ini akter saya, ini bapak saya, nggak mungkin loh kayak gitu. Terus dipatahkan sekarang juga, saat ini juga. Kamu ini kan menyangkut almar rumah Vanessa juga ya? Ya. Tanggapan dari Pak Dodi sendiri gimana? Pak Dodi? Aduh, nggak tahu saya. Kan saya nggak pernah ketemu beliau. Terkait ini, Kak, yang, apa namanya, chat. Agendanya.